Terima kasih Pertamina Bocor, warga desa Tasik Harjo, Kabupaten Tuban, dini hari tadi terpaksa meninggalkan rumah. Mereka khawatir kebocoran akan menimbulkan dampak buruk bagi keselamatan jiwanya. Ikuti instruksi kepala desa, ratusan warga ini terpaksa segera meninggalkan rumah mereka sejak dini hari tadi. Mereka berkumpul di tepian jalan lahan kosong hingga lapangan desa Purmerjo yang dirasa aman dari jangkauan bocornya bertalai. Bocornya bertalai di kawasan desa Tasik Harjo bahkan membuat pemandangan pagi tadi seakan diselimuti Kabupaten Tubal yang kemudian membuat warga was-was. Mereka yang berada di sekitar lokasi bisa meresakkan betul betapa menyengatnya aroma bertalai yang tumpah dari area Pertamina Patra Niaga Full Terminal Tuban sejak sore kemarin. Tadinya kan awalnya saya bangun sekitar jam 2, tapi sekarang itu pakai bensin, saya itu kokong basit terus di sepeda. Terus, terus tak cium-cium gitu kok enggak, terus ternyata keluar rumah. Terus, di grup itu kita itu laporan ke Pak Indi gitu, Pak, ini lompok baunya kok nyangat banget. Ternyata FT sebelah itu sudah keluar rumah. Jadi sekitar jam 3 tadi sudah semua sudah fungsi, terus sekitar setengah 4 kita sudah di Purworejo sini. Ini bau, apa ya, kayak bensin, pertalik, campuran pertama, itu kayak gitu kok enggak, tapi nyung-mungat banget. Terus ada kayak kabutnya itu, kan saya pakai kacamata. Nah ini kok burung, gitu loh. Ya harapannya ya segera di, apa ya, segera di... Segera di tangan nih? Ya segera di tangan nih, biar kita tuh cepat pulang gitu loh. Karena titelan mencium sejak sore hari, biar Pertamina belum ada yang ambil tindakan berarti ataupun memberikan imbauan kepada warga setempat untuk melakukan evakuasi. Warga hanya berinisiatif secara mandiri keluar dari tempat tinggalnya, juga mengikuti instruksi yang diberikan kepala desa. Sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kebakaran atau hal yang tidak diinginkan lainnya akibat kebocoran bahan bakar minyak ini. Kejadian itu sudah agak sore ya, tapi awal itu belum terlalu menyangat. Puncaknya itu setengah, setengah tiga. Setelah itu saya lari ke masjid, ambil speker dan saya waro-waro di masjid speker. Untuk semua warga agar teman-teman, pemuda-pemuda, tetangga untuk mengevakuasi tetangga-tetangga, jangan sampai ada yang berada di rumah. Kini warga masih menantikan upaya penanganan bahan bakar minyak yang bocor ini. Mereka enggan kembali ke rumah sebelum memastikan bahwa kebocoran ini tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi keselamatannya. Suwanto BTV, Tuban, Jawa Timur. Oke, kalau pagi tadi warga mulai meninggalkan rumah mereka karena khawatir ada resiko berbahaya. Bagaimana dengan siang ini, pemerintah apakah sudah ada upaya perbaikan atas tanki Pertamina yang diduga bocor? Segera kita temukan jawabannya pemerintah bersama Jurnalist BTV, Suwanto, yang saat ini berada di sekitar lokasi. Suwanto, tadi pagi infonya belum ada pihak Pertamina yang ngambil tindakan ya. Bagaimana dengan siang ini, apakah sudah ada atau bahkan kebocoran ini sudah ditangani? Suwanto. Baik, dapat kami jelaskan bahwasannya pada siang hari ini warga mulai berangsuran kembali ke desanya masing-masing. Dan penanganan dari Pertamina sudah mulai dilakukan berkait adanya kebocoran yang ada di desa Tasyaabjo, Ketamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di belakang saya ini juga ada tenda yang nanti untuk disiapkan bagi masyarakat yang akan mengungsi. Ada sekitar lima tenda yang disiapkan oleh DLBD Kabupaten Tuban. Sehingga nanti ketika memang ada asak atau ada kas yang masih tercium, menyengat, maka masyarakat diheboh untuk kembali ke tenda seperti itu. Oke, Suwanto, titik tempat Anda berdiri ini berjarak berapa meter, berapa kilometer bahkan dari lokasi terjadinya diduga kebocoran itu? Kalau kami lihat di layar tadi sempat ada semacam kabut begitu, tapi di titik Anda sama sekolah tidak ada kabut? Kalau di titik saya berada ini, kurang lebih sekitar 2 kilo, sehingga tidak ada terlihat kabut di area sini. Dianggap area ini masih tergolong aman, sehingga masyarakat diungsikan ke lapangan di desa Purworejo, Ketamatan Jenuh, seperti itu. Oke, Suwanto, apakah sudah ada informasi terkait penyebab kebocoran? Tadi pagi kami dengar bahwa pihak dari Pertamina belum ada imbawan atau belum datang menemui warga, begitu? Betul, Agung. Sampai siang ini, terkait akibat dari kebocoran, belum ada kejelasan dari pihak Pertamina. Namun, setelah ini Kepala Desa masih berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. Oke, bagaimana dengan warga? Apakah mereka, tadi Anda sempat menyampaikan, sudah sebagian memilih untuk kembali ke rumahnya masing-masing, tetapi juga ada yang bertahan di luar? Dengan mereka yang memilih untuk berada di pengusian, di dalam lima tenda yang disediakan PPBD, seperti apa? Untuk warga yang masih mengungsi di dalam tenda, karena ketakutan adanya gas beracun susulan. Jadi, warga di Dusun Pelawasan, sebagian juga ada yang mengungsi di desa sebelah, di keluarga, bahkan sampai ke Ketamatan Meraura. Karena ketakutan gas beracun itu mengakibatkan fatal pada kesehatan dan nyawanya. Seperti itu. Oke, apakah sudah ada catatan berapa warga terdampak? Kami dengar bahkan angkanya mencapai ribuan yang harus meninggalkan rumah mereka. Benar demikian, Suwanto? Benar, Agung. Berdasarkan informasi yang saya terima dari Kepala Desa Taseh Ardok, ada kurang lebih seribu lebih warga yang terdampak beracun dari Pertamina, seperti itu. Baik, Suwanto kita nantikan bagaimana update dari kondisi terkait ini, terkait diduga adanya kebocoran tanki Pertamina ini, kemudian juga bisa berdampak pada kondisi kesehatan, termasuk juga keselamatan warga sekitar. Nanti kita akan update lagi bagaimana kondisi di sana. Selamat kembali bertugas, Suwanto.